Pokoknya gue sebagai cewek yang tercantik di sekolah ini harus dapetin Revan Gue udah bosen sama Nauto, lagian Revan juga lebih kaya dari dia Yang burgernya beneran enak, nih cobain deh Revan lagi, Revan lagi, kapan sih cewekku berhenti nyukain Revan? Gue harus semakin baik ke cewekku biar dia lebih suka ke gue Yang, Yang Eh, iya, ada apa Yang? Burger ini enak banget, coba deh nyicipin Kan gue lagi diet Yang, tuh burger kalorinya banyak banget, ntar bebekku naik gimana? Udah yuk masuk, disini panas banget Padahal badanmu udah bagus loh Yang, gak perlu diet segala Yaudah yuk masuk Oh iya, ase di kelasku mati Yang, mending gue ngadep di kelasmu aja ya Oke Yang, gue malah seneng jadi tambah lama berduanya, hehehe Ih, apaan sih loh Yang, dari tadi kan kita berduaan terus Kita sampai kapan sih Yang, jalan sendiri-sendiri terus kayak gini Ingat, ini di sekolah loh Yang, emang lo mau kita dihukum karena ketahuan kandengan tangan? Aduh Yang, gue lupa bawa buku sejarah, gue pinjem ya Wah, sama Yang, gue juga gak bawa, tadi telat buru-buru soalnya Oh, yaudah deh Eh, lo Melisa kan, nyangak kos di samping gue Iya, lo Keiva kan? Iya, gue Keiva Eh, Mel, pinjem buku sejarahnya dong, ntar gue balikin Oh, oke, nih pake dulu aja Oke, gue bawa dulu ya Ih, dipinjemin bukannya ngucapin makasih, malah main pergi aja Sesulit itukah buat ngucapin makasih? Yang, ntar pulang sekolah nonton, yuk Eh, maaf Yang, nanti gue ada urusan, lusa aja ya nontonnya Oh, oke Yang, gak apa-apa Camko segini, mending ke kantin aja deh Semoga kantinnya gak rame Males banget kalo rame Gue jadi gak bisa menikmati makan dengan tenang Berisik banget Ada kenapa sih cewe-cewe disini Di sekolah tuh belajar, bukannya nyari cowok Kayaknya gue salah pindah sekolah disini deh Ini, neng, besanannya Makasih ya, bu Sama-sama, neng Untungnya, masih ada meja kosong Ya ampun, transferan bokap gue telat nih Gue harus minta transferan ke Naoto ah Enak banget ya jadi lo Punya cowok tajir tinggal minta Iya dong, hehehe Guys, gue denger tuh anak kelas puluh Ceweknya Rayvan tau Dia baru jadian belum lama ini Oh, adik kelas yang katanya pinter dan suku cantikan itu ya Gak bisa gue biarkan Pokoknya gue harus bikin mereka berdua putus Karena Rayvan hanya buat gue Woy, lo tuh udah punya Naoto Kasih ke gue dong si Rayvan Enak aja Jangan mimpi loh Rayvan tuh dapet gue Lo sama Naoto aja Tapi setelah gue udah berhasil dapetin Rayvan Dan Naoto gue putusin Boleh deh Gak apa-apa Bekas lo ini Oke, bestie Ayang Rayvan mana sih? Kok gak ada di mobilnya? Katanya mau antar gue ke tempat les Udah jam segini Gue udah harus di tempat les nih Eh, lo pacarnya si Rayvan kan? Iya kak, ada apa ya? Gue mau ngasih tau hal penting Tapi terserah lo mau percaya atau enggak Emangnya apaan kak? Jadi sebenernya si Rayvan tuh belok Udah banyak kok yang mergoki dia mesraan sama cowok Hah? Masa sih kak? Perasaan selama ini dia normal-normal aja kok Jalan sama aku Itu terserah lo mau percaya atau enggak Lo kan terkenal anak pinter dan berprestasi Gak sayang image mu rusak gara-gara cowok seperti dia Iya kak, aku gak mau namaku yang udah bagus di sekolah ini tercoreng gara-gara kak Rayvan Aku harus segera minta putus Makasih ya kak infonya Oke, dengan senang hati Yes, berhasil gue tipu Yaelah, ternyata mudah banget ngelabuh itu anak Hai sayang, udah nunggu dari tadi ya? Sorry ya gue telat, tadi ada urusan bentar di BK Yaudah ya jalan, ntar kamu telat Maaf kak, kayaknya hubungan kita sampai disini aja ya Aku mau fokus belajar, gak mau pacaran lagi Aku naik taksi aja ya, gak usah diantar Bye kak Ray Hah? Kenapa sih tuh cewek? Dia yang ngejar-ngejar gue Giliran udah gue terima, malah minta putus Nggak jelas banget sih Untungnya gue gak suka-suka amat sama tuh cewek Kenapa sih ini bocil? Tumben banget nelpon Ada apa? Bang, persediaan pembalut aku habis Tolong mampir ke Yumat beli pembalut ya Ngaco kamu, enggak, pokoknya abang gak mau Nyuruh Bihina aja sana Bibi tadi izin pulang, anaknya sakit Masa abang tega sih biarin adikmu yang lagi sakit ini keluar rumah? Iya-iya, abang beliin Tapi ini yang terakhir nyuruh abang beli begituan Makasih ya bang Oh iya, sekalian beliin nasi goreng kambing di cafe ceria Kan sekalian ngelewatin Eh eh, belunjak lama-lama nih anak Please bang, aku lapar banget nih Iya-iya, dah tutup teleponnya Abang mau pulang nih Nge-repotin aja tuh anak Gue harus segera lapor Semoga Yumat sepi Jadi gue gak malu beli barang begituan Bos, target dah keluar Tadi ku denger mau ke Yumat Oke, sip Gue harus buru-buru ke Yumat Kenapa Yumat rame banget sih? Kayak gini gimana gue bisa beli tuh barang? Kalo gue gak beli, ntar kasian adik gue Tapi kalo dipaksa beli kondisi rame begini Mau ditaruh mana muka gue? Gue harus parkir mobil disini Dan gue harus cari cara biar Raven mau antar gue pulang Ih, ngapain sih nautotelpon? Udah gue bilang ada urusan Ganggu aja Gue harus buru-buru sebelum Raven pergi Gak sepi-sepi sih nih toko Hah, ada tuh cewek Syukurlah, dia masih ada disini Hai Rey, lo lagi nungguin seseorang ya? Kok dari tadi berdiri aja di depan Yumat? Ih, kenapa sih ketemu nih cewek disini? Males banget ngadinin cewek kayak dia Udah punya cowok, masih aja terus-terusan ngejar gue Rey, lo kok diem aja sih? Gak di sosmed, gak pas ketemu Lo selalu nyuekin gue Terserah gue lah Rey, lo kenapa sih gak pernah bales DM gue? Please, gue minta nomor telepon lo ya Gue janji, gak akan ganggu Gue cuma pengen deket sama lo aja kok Sorry, gue gak sembarangan Ngasih nomor ke orang Ih, pelit banget sih Eh, gue gak boleh nyerah Duh, sial Gimana caranya gue beli tuh barang? Rey, lo dari tadi liatin Yumat terus Kenapa gak masuk? Apa karena rame, lo jadi gak mau ngantri ya? Sini gue beliin Lo tinggal bilang aja barang apa yang mau dibeli Duh, kalau gue gak bawa tuh barang Kasian adik gue Terpaksa minta tolong nih cewek aja kalau gitu Bisa minta tolong beliin pembalut buat adik gue Terserah yang merek apa aja Gue gak tau Oh, oke gue beliin Tunggu bentar ya Yes, kesempatan Akan kutukar pembalut dengan nomor teleponnya Hahaha Terima kasih kak Selamat datang kembali Oke Ternyata keberuntungan lagi datang kepadaku Nih, gue udah beliin banyak buat adik lo Tapi syaratnya lo kasih nomor telepon lo Dan lo takdir gue makan Gue lapar banget nih Ih, nyebeliin banget nih cewek Bantuin pake pamri Yaudah terpaksa di mie adik gue Gimana Rey? Kok malah bengong sih? Yaudah kalau gak mau Nih pembalut buat gue aja Iya-iya, gue mau Kebetulan adik gue juga titip nasgor Ayo buruan Hah? Demi apa gue makan berdua sama Raven? Makasih ya nomor teleponnya Hmm, tapi awas Gak boleh spam Iya-iya Nih cewek bener-bener aneh Dia udah punya cowok Masih aja deketin gue Ya ampun Dari samping aja dia cakep banget Memang Hari ini adalah hari keberuntunganku Gak usah liatin gue terus Risih tau Lagian lo ganteng sih Jadi gue gak bosen-bosen Liat lo Hei, lo tuh udah punya cowok Cepet sadar lo Gue mau putus sama dia Karena dia udah ketahuan Sering selingkuh di belakang gue Gue gak percaya omongan lo Cowok sebaik Nauto Gak mungkin selingkuh Yang ada lo kali yang selingkuh Ih, mana pernah gue selingkuh Gue tuh cewek setia Setia dari mana? Barusan lo godain gue Gue transfer uang dulu buat Kay Kasian dia belum dapet transferan Dari orang tuanya Bro, lo lagi nungguin Kay Faya Tadi kuliat Kay udah pulang duluan Iya, dia lagi ada urusan Oh, eh Katanya lo janji mau takdir gue Mumpung lo lagi gak sama Kay Ayo lo takdir gue Yaudah yuk Kebetulan gue juga lapar Gawas kan bro Kita makan yang enak Besok kelas kita Tanding basket sama kelas Mipa 1 Lo ikut kan? Gue lagi males bro Apalagi ntar lawannya Ray Nanti Kay Faya bukannya nyemangatin gue Malah nyemangatin Ray Hah? Itu kan Ray Kok sama Kay Faya? Bro, cewek lo kok sama Ray Anak Mipa? Ada urusan apa Kay Faya sama Ray? Mungkin mereka gak sengaja ketemu Lo emang cowok terbaik Yang selalu berpikir positif bro Hah? Naoto? Sial! Malah ketemu dia disini Kay, jadi urusan lo mau ketemu Ray? Eh Naoto Gue tadi lapar Dan gak sengaja ketemu disini Dasar cewek pembohong Tadi gue lapar Jadi mampir sini dulu Ini kak pesanannya Oh, oke Bang, udah belum? Gue lapar nih Iya cerewet Nih, baru jadi naskurnya Makasih abangku yang ganteng Gue duluan bro Ini adik gue udah kelaparan Ray, tunggu Duh, apalagi sih Males banget berurusan sama mereka Ray, gue tau kalo cewek gue suka sama lo Gue gak mau kehilangan dia Jadi please, lo jangan deketin cewek gue Tenang bro Gue anti cewek yang udah punya cowok Lagian kayak gak ada cewek lain aja Sampai gue deketin cewek lo Makasih bro Gue pegang omongan lo Oke, gue cabut dulu ya Oke bro Kalo gue jadi Nauto Udah kuputusin tuh cewek Buat apa juga mempertahankan cewek gak setia kayak Kei Hanya karena Kei cantik Nauto jadi hilang akal Gue jadi penasaran Kenapa Ruka tiba-tiba mutusin gue Baru kali ini gue diputusin cewek Tapi gak apa-apa sih Malah bagus Jadi gak susah-susah nyari alasan buat mutusin dia Bang, mana pesananku? Pembalutnya gak lupa kan? Nih, gara-gara lo Gue hampir kena masalah Untungnya lo telpon tepat waktu Bang, ada apa? Ayo ceritain Gue kepo nih Udah jangan berisik Makan tuna skornya Antar keburu dingin Abang capek Gerah mau mandi Ada apa sih Nimitz suruh? Gue kepo sama abang gue Coba gue tanyain Ayolah bang Ceritain ke gue Gue bener-bener kepo nih Antar gak gue aduin ke mamah deh Kalo abang pacaran lagi Silahkan aduin Lagian abang juga udah putus Hah, baru pacaran seminggu udah putus Buset Rekor terpendek itu bang Dah, cerewet Sana lo keluar Iya-iya Lagian gue juga lapar Oh iya Hari ini kan jadwal tanding basket sama anak IPS Sial Gue lupa bawa baju olahraga Eh Lo tau gak Kalo Ray itu ternyata suka sama cowok Masa sih Gue gak percaya Lagian Ray bukannya lagi pacaran sama anak kelas 10 Hah? Iya Lah Gue kabarnya dari dia Sekarang mereka putus Karena tuh cewek tau Kelakuan cowoknya melenceng gitu Wah Mereka udah putus ya Berarti gue ada kesempatan dong Deketin dia Walau dia dikosipin melenceng Gak apa-apa Yang penting dia ganteng Ih Dasar loh Kalo gue mah ogah Eh Mampir ke kantin yuk Apa-apaan sih Haruka Udah tiba-tiba minta putus Dan dia juga udah fitnah gue Gak bisa gue biarin Keterlaluan Dia bikin rumor murahan Ih Masa sih Gak habis pikir Anak lugu kayak dia bisa fitnah gue Semoga omongan cewek-cewek tadi gak bener Kalo Haruka yang nyebar fitnah Dia di parkiran Dia buat Haruka Gue mau ngomong sama lo Ayo ikut gue Wah Kawat Ray keliatan marah banget ke Ruka Ada apa sih kak Kok main tarik-tarikan aja Pokoknya aku gak mau balikan sama kakak Gak usah kepedean Siapa juga yang mau balikan sama lo Lah Terus kenapa Maksud lo apa fitnah gue Kalo gue suka sama cowok Kukira selama ini Lo gadis baik hati dan pintar Makanya gue mau terima lo Jadi cewek gue Tapi ternyata lo gak sebaik yang gue kira Nah ini gue mau laporin ke BK Kak Please dengerin gue dulu Tentang masalah itu Gue dikasih tau sama kak Keiva Katanya kakak suka sama cowok Gue langsung percaya Karena gue takut Image gue sebagai anak terpintar di sekolah ini Tercoreng kalo masih pacaran sama kakak Lo yang katanya anak terpintar di sekolah ini Langsung percaya begitu aja Kalo ada orang lain ngefitnah cowok lo sendiri Tanpa lo tanyakan kebenerannya terlebih dahulu ke cowok lo Maaf kak Aku akui aku salah Tanpa terlebih dahulu tanyakan ke kakak Dan langsung percaya begitu aja Sama omongan kak Keiva Asal lo tau ya Kalo Keiva sebenernya suka sama gue Dan sayangnya Lo udah terjebak sama rencananya Apa? Keterlaluan kak Keiva Kenapa aku bisa kemakan sama rencananya sih? Kak Ray Please Aku mau balikan sama kakak Ini semua kan salah kak Keiva Yang berusaha misahin kita Gak usah mimpi loh Lo juga salah Udah nyebarin fitnah ke anak-anak sini Gue bakal bikin berhitungan sama kalian berdua Ih gara-gara si Keiva Gue jadi kehilangan cowok tertampan di sekolah ini Awas aja lo Keiva Bener-bener menyebalkan Bro Katanya hari ini jam kos Kita latihan basket yuk Buat pertandingan nanti Beneran hari ini jam kos Ke kantin aja yuk Gue lagi gak mood main basket Lagi pula gue gak bawa seragam olahraga Yaudah yuk bro Bro Malam minggu nongkrong sama kita-kita dong Sekali-kali jangan pacaran mulu Oke bro Hah? Tumben lo langsung okein Biasanya pake mikir buat nolak Ini beneran gak apa-apa Atau jangan-jangan Lo cuma ngeprank Iya beneran Lagian gue udah putus kok Wah Lo jahat bro Baru aja seminggu pacaran Udah putusin anak orang Dia yang putusin gue kok Dan tadi pagi Dia yang minta balikan sama gue Jangan mimpi Gak ada di kamusku Balikan sama mantan Eh Gimana ceritanya Habis mutusin Terus minta balikan lagi Jangan-jangan Waktu mutusin lo Dia lagi gak sadar Dia kemakan omongan Keiva Yang fitnah gue Yang katanya gue belok Kurang ajar banget kan mereka Udah nyebarin gonsip murahan Gak jelas gitu Wah Memang keterlaluan Keiva Lo harus kasih pelajaran ke dia bro Ray tunggu Ray kok lo blokir WA sama IG gue? Karena lo udah fitnah gue dan sebarin berita bohong tentang gue Berita bohong apa? Gue gak tau apa-apa Please Ray Buka blokiran WA sama IG gue Gak akan Apapun caranya Gue akan dapetin lo Ray Cewek gak tau diri Udah fitnah Masih aja mau deketin gue Ih Pasti Haruka yang ngaduk ke Ray Awas aja Akanku bikin berhitungan tuh anak Liat pembalasanku Haruka Kau akan menyesal dengan berbuatanmu Ruk Ruk lo masih lama ya Kita pulang duluan ya Soalnya perut gue udah keroncongan nih Oh oke Gak apa-apa Sana kalian duluan aja Kebiasaan banget Ruka Harus nulis yang perfect Padahal bentar lagi kelar Yaudah deh Gak apa-apa mereka pulang duluan Yes beruntung Kelasnya udah gak ada guru Gue bisa leluasa ngerjain Ruka Heh Ruka Rasain ini Ih apa-apaan nih kak Ini balasan gue Gara-gara lo Ray blokir WA dan IG gue Harusnya gue yang marah Karena kakak udah bikin gue putus sama kak Ray Dan gue nyesel Percaya omongan lo kemarin Makanya Jangan berani-beraninya Pacarin krus orang Rayvan itu hanya buat gue Ih emang aneh tuh orang Padahal dia udah punya cowok Masih aja penginin cowok orang Ih amit-amit banget Awas aja lu kak Akanku bales nanti Aduh cape banget gue hari ini Aduh gimana ya Caranya biar gue deket sama Rayvan Terpaksa gue harus pake kacamata Karena minus gue nambah Nah udah perfect nih Saatnya berangkat sekolah Yang udah di bawah ya Yaudah gue segera keluar Besok gue ada pelajaran sejarah Lo udah selesaikan bukunya Udah Tapi nanti ya Gue lagi buru-buru nih Pacar gue udah nungguin Kenapa dari kemarin Enggak dikembaliin Emang harus ditagi dulu tuh orang Sorry ya gue lama Tadi ada temen kau sebelah Ganggu aja gue mau berangkat Gak apa-apa yang Kan masih lama waktunya Yaudah yuk berangkat Astaga Ngagetin lo Yaelah Gitu aja kaget Eh Tumben bawa motor bro Lagi pengen aja Besok Sabtu Jadikan kita nongkrong Yes Masih ada anak-anak Berarti gue gak telat Itu kan cowok yang selalu Dirubungin cewek-cewek Tumben dia bawa motor Emang sih Dia cakep Jadi wajar Kalo cewek-cewek demen sama dia Tuh cewek liatin kita Dengan tatapan aneh Jangan-jangan udah Kemakan gosip murahan itu Woy Lo kenapa liatin kita terus Ada yang salah sama kita Eh Enggak kok Duh Sial Malu banget gue Ketahuan lagi liatin mereka Ntar disangka gue demen Lagi sama mereka Kayak cewek cabe-cabean Ih Ogah banget gue Sepertinya gosip lo udah menyebar deh Kayaknya lo harus segera cari cewek Buat mematahkan gosip murahan itu Gue gak peduli sama gosip murahan itu Yang penting gue jelas-jelas normal Gue harus balas perbuatan Keiva Woy Tapi ntar gue yang kena imbasnya Kalo lo gak peduli Ntar gue juga disangka belok juga Karena berteman sama lo Kodo amat Gue harus cari cara Buat balas perbuatan Kei Duh Lupa Tadi gak mampir ke Youmart beli cemilan Nanti malem aja deh Sekalian isi bensin Tapi kalo gak mager Duh Cape banget hari ini Mau mandi aja males Udah ah Scroll tiktok dulu aja Gimana ya Caranya gue biar deketin Ray Mana Ray sekarang blokir gue Gara-gara si Haruka Oh iya Gue manfaatin cewek sebelah aja Buat deketin Ray Gak mungkin juga kan Ray suka sama cewek kayak dia Semoga tuh anak udah pulang Melissa 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 Wah Jangan-jangan dia belum pulang Duh Siapa sih Ganggu aja lagi enak rebahan Melissa Mel Iya bentar Mel Nih buku lo Sorry ya Baru gue kembaliin Oh oke Gak apa-apa Mel Lo jomblo gak Iya Kenapa Kei Gue boleh minta tolong gak Minta tolong apa Gue lagi naksir berat sama cowok ini Loh Itu kan cowok ipas satu yang selalu dikerubungi cewek-cewek Iya Namanya Rayvan Kebetulan dia baru putus sama pacarnya Hah Bukannya kamu udah punya cowok Ih Aku udah bosen sama dia Lagi pula Rayvan lebih ganteng dan sultan lagi Padahal cowok kamu baik loh Setia lagi Hah Udah Gak usah bahas dia Kalo gue bisa dapetin Rayvan Gue bakal putusin pacarku Yaudah Lo pengen gue ngelakuin apa Lo DM-ed sosnya Rayvan Terus lo minta kenalan sama dia Kenapa gak lo sendiri aja Gue diblokir sama Ray Gue coba chat pake nomor lain juga dicuekin Lo yang cantik aja dicuekin Apalagi gue yang remahan rengginang Iya sih Makanya gue minta tolong ke lo Soalnya Rayvan gak bakal suka sama lo Yaudah deh Gue DM habis ini Oke Kalo gitu gue ke kamar dulu ya Gue tunggu kabar baiknya Bye Hmm Terpaksa deh Pasti gue juga bakal dicuekin Tapi gak apa-apa Yang penting udah coba Jadi gue gak ada hutang pertolongan sama Keiva Hmm Coba deh gue DM Hai Boleh kenalan gak Reh lo udah dapet cewek belum Cepetan jangan lama-lama Biar gosipmu segera ilang Iya cerewet Ini gue juga lagi nyoba nyari di medsos Ini ada cewek ngedm Mukanya biasa aja Udah gak apa-apa Biasanya yang biasa-biasa aja Malah setia dan gak banyak nuntut Yang penting lo terbebas dari rumor gak jelas Yah Nih gue tanggepin Tuh kan gak dibales Cewek secantik keiva aja dicuekin Apalagi gue yang biasa banget kayak gini Dahlah tidur aja Iya boleh kok Lo siapa Eh dibales Demi apa Aku Melisa Anak SMA Sakura 1 Kelas 12 IPS 3 Dia anak IPS di sekolah kita bro Dah gak apa-apa Ayo lanjut balesin Gue balesin apa Terserah lo lah Dah berisik Gue lagi pusreng nih Kamu ngekos ya Iya Aku ngekos di kompleks Sakura 5 Hah Bukannya itu kosnya keiva Lo temennya keiva Lo disuruh keiva ngedm gue Hah Kok langsung tau Kok kamu tau sih Polos banget nih cewek Gue kerjain ah Minta nomor WA mu dong Gue mau ngomong Hah Dia minta nomor WA gue Buat apa Yaudah deh gue kasih aja Nomor WA gue 0813 Hah siapa ini Atau jangan-jangan Si Rayvan Halo ini siapa Halo Mel Gue Rayvan Halo Ray Kenapa lo nelpon gue Gak apa-apa Enak aja ngomong langsung Daripada chat Hah Gue mau ngomong sesuatu sama lo Ngomong apa Lo mau gak jadi pacar gue Apa